Militan Palestina terus-menerus menggempur kota besar milik Israel satu di antaranya adalah kota Sderot yang terletak di selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Quds, sayap militer jihad Islam Palestina menggempur kota tersebut dengan rentetan rudal pada Selasa, 12 Desember 2023, malam. Media Irna pada Rabu 13 Desember melaporkan bahwa serangan itu menyebabkan sirine peringatan dibunyikan di wilayah selatan pendudukan tersebut. Sderot yang dibombardir dengan rentetan rudal itu pun seketika porak-poranda. Namun tak dijelaskan terkait korban jiwa dan kerusakan apa saja dalam serangan di kota tersebut. Sementara itu, Abu Hamzah juru bicara Saraya Al-Quds mengatakan bahwa perang yang terjadi saat ini di Gaza tak akan bisa menghancurkan perlawanan Palestina. Ia menyebut perang di Gaza merupakan pertempuran antara rezim apartheid Zionis dan rakyat Palestina. Abu Hamzah juga menyinggung masalah tahanan Israel di Gaza. Ia menegaskan bahwa pembebasan tahanan hanya akan dilakukan melalui mediasi setelah penghentian total serangan di Gaza. Jubir Saraya Al-Quds itu juga menuturkan bahwa dalam pertempuran ini tidak ada pilihan lain selain menang. Beberapa jam setelah serangan di Sderot, jet-jet tempur Zionis mengebom sebuah blok pemukiman di Rafah di selatan jalur Gaza. Serangan itu mengakibatkan sejumlah orang termasuk banyak anak-anak gugur dan luka-luka. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.